Intro Saat ini, sedang berlangsung 2 turnamen besar antar negara dunia yaitu Euro 2024 dan Copa America 2024 Setelah memulai kickoff dalam waktu yang hampir bersamaan, 2 kompetisi elit sepak bola itu kini telah memasuki babak 8 besar Berbeda dari edisi sebelumnya, dimana turnamen digelar di Amerika Latin, Copa America 2024 diselenggarakan di negara Amerika Serikat Selain bersaing untuk lolos ke final dan memperebutkan gelar juara, baik Euro 2024 ataupun Copa America 2024 Menawarkan imbalan finansial yang besar bagi tim-tim yang melenggang jauh hingga partai final Hediah uang untuk turnamen sekelas Euro dan Copa America merupakan aspek penting dari kompetisi ini Karena tak hanya memotivasi tim, tetapi juga menekankan pentingnya dan skala dari turnamen tersebut Saat mempelajari secara spesifik hadiah uang Euro 2024, penting untuk memahami bagaimana UFA mengalokasikan dana ini dan potensi pendapatan untuk tim Pembagian hadiah uang dirancang untuk menghargai kinerja dan kemajuan melalui berbagai tahapan turnamen Total hadiah uang yang dikumpulkan untuk Euro 2024 adalah 331 juta Euro atau sekitar 5,8 triliun rupiah Jumlah yang signifikan ini didistribusikan ke 24 tim peserta berdasarkan performa mereka sepanjang turnamen Dari babak penyisian grup, setiap tim yang berpartisipasi di Euro 2024 akan mendapatkan cuan sebesar 9,25 juta euro atau sekitar 162,5 miliar rupiah Kemudian, bonus kemenangan juga akan diberikan sebesar 1 juta euro atau sekitar 17 miliar rupiah Sementara hasil seri akan mendapatkan 8 miliar rupiah Setiap tim yang lolos ke babak 16 besar akan mendapatkan uang 1,5 juta euro atau setara dengan 26,4 miliar rupiah Tim yang lolos ke babak 8 besar masing-masing akan mendapatkan tambahan dana 2,5 juta euro atau setara dengan 44 miliar rupiah Lanjut ke babak semifinal, setiap tim yang lolos 4 besar akan mendapatkan 4 juta euro atau sekitar 79 miliar rupiah Dan jika lolos ke final, dua tim minimal akan mendapatkan 5 juta euro atau sekitar 88 miliar rupiah untuk runner-up Dan 8 juta euro atau sekitar 140 miliar rupiah untuk tim yang keluar sebagai juara Dengan kata lain, jumlah maksimal uang yang bisa dibawa pulang sang juara euro adalah 28,25 juta euro atau lebih dari 490 miliar rupiah Di sisi lain, melansir dari Marka, diketahui bahwa Konfederasi Sepak Bola Amerika Latin atau Conmebol akan memberikan hadiah total 72 juta dolar Amerika Serikat Atau sekitar 442 miliar rupiah kepada 16 tim yang akan memperbutkan gelar dalam turnamen Copa Amerika Masing-masing tim dari 16 peserta akan mendapatkan 2 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 32,7 miliar rupiah Kemudian, tim yang masuk babak perempat final akan mendapatkan tambahan 3 juta dolar Amerika Serikat Jika mampu menembus babak semifinal, setiap tim akan mendapatkan cuan 4 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 65,6 miliar rupiah Di partai final, tim yang menjadi juara kedua akan mendapatkan 7 dolar Amerika Serikat atau setara dengan 114,7 miliar rupiah Sementara tim yang menjadi juara Copa Amerika 2024 akan mendapatkan hadiah tambahan 16 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 262,2 miliar rupiah Dari list daftar hadiah di atas, dapat dilihat berbandingan hadiah Euro 2024 dan Copa Amerika 2024 yang cukup signifikan Uang partisipasi yang diberikan kepada masing-masing tim dalam turnamen Euro 2024 jauh lebih banyak daripada Copa Amerika Yaitu masing-masing jumlah selisihnya hampir sebanyak 129 miliar rupiah Sementara untuk juara pertama, perbandingan hadiah Euro dan Copa Amerika 2024 justru sebaliknya Hadiah juara Copa Amerika lebih banyak daripada juara Euro Bahkan, hampir 2 kali lipatnya, yaitu selisih sekitar 121 miliar rupiah Terima kasih telah menonton!